Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Sikit Brastowo Kali ini saya akan share info seputar aplikasi Whatsapp ya Mungkin sudah banyak yang tahu tentang Whatsapp ini Untuk update yang terbaru itu Whatsapp sudah mendukung fitur fingerprint ya Jadi aplikasinya itu bisa di lock atau di kunci menggunakan fingerprint Ini sangat berguna buat beberapa device smartphone Yang sudah dilengkapi dengan fitur fingerprint Untuk menjaga privasi aplikasi Whatsapp Supaya tidak sembarangan dibuka oleh seorang ya Atau orang lain selain pemilik HP Jadi ada fitur baru di Whatsapp Untuk mengaktifkan fingerprint Kalau sebenarnya buat pengguna Xiaomi itu sudah lama Sudah tidak masalah ya Karena di ROM UI itu sudah mendukung app lock Untuk mengunci beberapa aplikasi menggunakan fingerprint Tapi buat device lain selain Xiaomi Yang mungkin tidak ada fitur app locknya Atau kunci aplikasinya Mungkin fitur terbaru dari Whatsapp ini akan sangat berguna buat Anda ya Tapi yang jadi masalah itu Tidak semua pengguna Whatsapp itu mendapatkan update fingerprint ya Tidak semua mendapatkan fitur lock fingerprint Walaupun sudah di update ke versi terbaru Misalkan punya saya Whatsapp ini ya Ini di tab di tiga titik kanan atas ini Terus settings Terus account Privasi Nah seharusnya di scroll paling bawah itu ada fitur yang namanya fingerprint Tapi di punya saya itu belum ada fitur fingerprintnya Walau sebenarnya ini Whatsappnya sudah saya update ke versi terakhir ya Jadi di playstore Google playstore itu infonya sudah update ini Update terakhir 5 Agustus 2019 Atau mungkin HP saya ini belum menerima update yang terbaru ya Sepertinya ada update yang terbaru Dan info dari teman-teman juga harus menggunakan Whatsapp beta Whatsapp yang versi beta baru bisa ada fitur fingerprint Oke jadi yang belum mendapatkan fitur fingerprint Anda install saja Whatsapp versi beta Anda download Link downloadnya ada di deskripsi video di bawah Anda download Whatsapp versi beta Terus setelah selesai download tinggal Anda install saja langsung Combersapp yang beta itu Ini punya saya versi 2.19.224 ya Versinya tidak harus sama seperti saat ini Mungkin suatu hari nanti ada versi yang lebih update Akan saya ganti lagi aplikasinya yang lebih terbaru lagi Untuk saat ini sementara yang versi 2.24 Anda install langsung saja Timpa saja Whatsapp yang lama dengan instalasi yang baru Oke setelah Anda install langsung saja Anda buka Whatsappnya Oke setelah dibuka Anda cek lagi di pengaturan di tiga titik di kanan ini Terus settings Terus account Privacy Scroll ke bawah Sekarang sudah ada fingerprint lock Oke untuk mengaktifkan fingerprint lock ini Anda setting dulu fingerprint HP Misal lock screen HP Anda belum Anda setting ke fingerprint Anda aktifkan dulu ya Kalau yang sudah setting fingerprintnya langsung saja Misal di HP Xiaomi ini lock screen and password Add fingerprint pattern saja Ini saya belum mengaktifkan Saya aktifkan dulu fingerprint Done Oke nanti baru Whatsappnya bisa dipakai Oke sekarang ke Whatsapp lagi Settings Con Privacy Kemudian Anda bisa mengaktifkan fingerprint lock di Whatsapp ini Pilih terus unlock with fingerprint Anda tempelkan jari Anda ya Yang mau buat fingerprint Oke sip Sekarang unlock with fingerprint sudah on ya Jadi disini ada pengaturannya automatically lock Untuk immediately ini Ini artinya setelah Anda tidak pakai Whatsapp misal saya aktifkan ya Immediately Saya tidak pakai Whatsapp Kemudian saya buka lagi Whatsappnya nanti suruh masukkan fingerprint Kalau 1 menit berarti Kalau 1 menit berarti walaupun Anda sudah keluar dari Whatsapp tapi belum 1 menit tetap masih bisa dibuka Setelah 1 menit berarti setelah 1 menit baru terlock begitu pula yang after 30 menit ini Oke jadi misalkan ya Anda aktifkan show content in notification Anda keluar gini kan terus Anda lock HPnya terus ada pesan Whatsapp masuk misalkan Nah nanti ini notifikasinya ini akan bisa dibaca isi kontennya akan kelihatan ya Dari lock screen gini walaupun belum dibuka tapi kelihatan Mungkin ini sangat mengganggu privasi ya Kalau pengen tidak kelihatan ada pesan Whatsapp masuk Anda matikan saja Non aktifkan saja show content ini Oke jadi misalkan Anda lock Terus ada pesan masuk Oke ada pesan masuk gini Nah isinya tidak kelihatan cuma ada Whatsapp saja Sama ada 2 pesan Misalkan sekali lagi Testing lagi Ya disini cuma ada Whatsapp saja Sama 1 new message Jadi pengirimnya siapa tidak kelihatan Tapi kalau tadi diaktifkan pengirimnya siapa kelihatan Sama isi pesannya apa kelihatan Di lock screen Maksudnya di lock screen ya Oke sekian dulu share info tips Untuk aplikasi Whatsapp Buat pengguna Whatsapp yang belum mendapatkan update terbaru Whatsapp yang sudah ada fitur fingerprint Bisa Anda install manual APK nya Lewat link di deskripsi video Oke sekian dulu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Kalau memang bermanfaat Silahkan di like video ini Share ke teman-teman kalian Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel Sikitpastowo ini Aktifkan juga notifikasi loncengnya Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya 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 Terima kasih.